Coba tebak ini dimana Tari bahasanya Di Indonesia Salah Ini di Arab Tepatnya di Balas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Coba lagi dengan vlog dari Tanah Sici Dunedian Jalan-Jalan Di bagian kelima ini Kita akan keliling kota Mekah dan Jeddah Kita mulai dulu yuk dari kota Mekah Nah selain untuk beribadah di Majlil Haram Di kota Mekah ini juga Banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi Dan tempat-tempat yang bisa kita Gerajahi untuk belanja Sampai kuliner Nah seperti di sekitar Majlil Haram Ini kan dikepung dengan berbagai macam Tempat belanja Dari yang mahal-mahal Sampai yang murah-murah Ada semua Tinggal ada mau cari yang mana Kalau saya sih yang cari yang murah-murah aja lah Ini ada fast food Kalau mau makan Banyak Lalu disana ada Jualan-jualan souvenir gitu Pada cari peci Tempat air jam-jam segala macam Ini saya beli tempat air jam-jam Dari gen 2 Satunya 3 real Tapi kalau beli 2 5 real Nah jangan khawatir Orang sini tuh bisa bersaing Indonesia semua itu pejagangnya Saya tadi bilang Satu biji 3 real Dua biji 5 real Enak ya Disini karena banyak orang Indonesia Jadi orangnya bisa bahasa Indonesia Nah untuk berputar-putar di sekililing Masjid Haram ini Tempat belanjanya Anda perlu Stamina dan kaki yang kuat Karena cukup panjang Dan melelahkan disini Melelahkan jalan-jalan di kota Mekah ini Kita kayak dikelilingi Gedung-gedung pencakar langit Kita kayak kecil gitu Apa ya? Nah kalau soal makanan Ini kalau disini yang terkenali ayam albaik Ini kayak KFC gitu sih Sempat penasaran pengen coba Tapi kalau lihat antriannya luar biasa Jadi males Paling ayam-ayam doang Jadinya Akhirnya gak jadi Terus melipir ke restoran sebelahnya Yang jual nasi-nasi Arab gitu deh Nasi Kebuli Nasi Briyani Ini si Briyani bukannya India ya India apa Arab sih? Ya pokoknya padang pasir lah Soalnya udah bosen sama makanan hotel Jadi nyobain beli ini dulu Jadi kita makan nasi Briyani Ini dapet 2 ternyata banyak banget Satu aja deh kalau gitu Banyak banget Tips kalau beli beli satu aja Porsinya ini gede banget Ini saya beli 2 akhirnya yang satu dibungkus Beli satu aja 27 real ya Jadi seperti di kota Madinah Di kota Makah juga biasanya Kita akan diajak ke City Tour Keliling-keliling tempat-tempat bersejarah Yang bisa kita datangi gitu Seperti ini Jabal Sur Yang akan kita datangin pertama Ini adalah bukit tempat nabi bersembunyi Waktu hijrah dan dikejar oleh kaum kafir Ini dia tempatnya Ini adalah Jabal Sur Tempat Rasulullah Bermalam sebelum hijrah ke Madinah Bisa batu-batu doang nih Bukan keindahan tempatnya Tapi nilai historisnya Ya Dari Jabal Sur Kita bergesel ke Jabal Rahmah Kita ada di Jabal Rahmah Ini adalah pertemuan tempat-tempat teman Adam dan Hawa Setelah diturunkan dari surga Nah disini biasanya orang berdoa Untuk jodoh Untuk langganan segala macam Saya doa mau kalin lagi ya Marhab, marhab, marhab Ini lebih kurang nih dari Madinah Ini lebih kurang nih dari Madinah Ini lebih kurang ya Madinah 10 Raya Itu aja ini tangga Itu satu Raya lagi Sebenarnya ada tempat lain Seperti Jabal Nur Yang ada go hero-nya itu Tempat wahyu pertama diturunkan Tetapi karena waktu terbatas Karena harus umroh kedua Maka kita tidak mampir ke tempat itu Cuma lewat saja Nah selanjutnya Kita ke kota Jeddah Nah di kota ini Sebenarnya kita mau pulang Waktu ini Waktu mau berjalan pulang Sambil menunggu terbang yang masih malam Jadi kita mampir ke kota Jeddah Yaitu ke tempat yang namanya Balat Tempat ini adalah tempat Yang untuk belanja Karena sangat murah-murah Ada apa aja disini Yuk mari kita lihat Kita lagi di Balat Toko Ali murah Coba orangnya bisa bahasa Indonesia Jualan gini-ginian Coba Makanan-makanan Pak Jol Kok orang apa Pak Jol Nggak apa nih Makanan-makanan 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 Minakati Makanan-makanan Kahanan Makanan-makanan ibu部 Makanan Terima kasih. 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 Terima kasih.